assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel serbamat ya Oke teman-teman kali ini saya ada Xiaomi Redmi 5 plus ya yang disini kondisinya tidak bisa di pengecas ini saya coba untuk melakukan pengecasan jika kabelnya di goyang ini ada tanda petir tapi hilang lagi ya ya Insyaallah ini yang bermasalah pada konektor charger nya Oke teman-teman di video kali ini saya akan berbagi dalam penggantian atau trik saya dalam penggantian konektor pengecas pada Xiaomi Redmi 5 plus ya teman-teman Oke disini saya lepas dulu untuk konektor yang lama ya untuk Xiaomi Redmi 5 plus usahakan menggunakan konektor khusus ya untuk penggantinya karena kalau saya menggunakan konektor persamaan pasti tidak awet ya disini saya menggunakan solder biasa untuk pemasangan konektor penggantinya disini saya sedot dulu timah sisa-sisa timah yang ada di lubang kaki-kaki konektor konektor ya teman-teman menggunakan penyedot timah ya seperti ini jadi nanti konektornya tinggal di presisikan saja ya dipasang dan disolder saya tidak menggunakan blower ya karena dulu saat mengganti konektor di Redmi 5 plus menggunakan blower itu konektor penggantinya meleleh ya karena ya mungkin karena saya yang masih serba matir ya kurang ilmunya ya ya ini untuk konektor penggantinya paskan dulu di botnya ya di sini kaki konektor pengganti kaki depannya kurang presisi ya jadi saya sempitkan dulu menggunakan tang ya seperti ini sedikit saja biar konektor penggantinya bisa masuk atau presisi di botnya ya teman-teman seperti ini presisikan ya sekarang lanjut untuk solder pada lima pin konektornya ya teman-teman di sini saya hanya berbagi ya teman-teman di sini saya hanya berbagi untuk trik saya dalam penggantian konektor di Xiaomi Redmi 5 plus bukan menggurui ya untuk teman-teman pemula yang masih belajar jika jika tidak bermanfaat Alhamdulillah ya untuk para guru seniorku yang mampir yang melihat video ini ya kalau ada masukan silahkan saya masih butuh banyak bimbingan ya ya di sini saya solder untuk 5 pin kaki konektornya ya teman-teman sedikit ribet ya tapi Alhamdulillah untuk proses seperti ini sedikit membuat sedikit awet ya untuk konektor casnya tapi tergantung pada usernya ya awet enggaknya juga tergantung pada yang menggunakan HP-nya kalau kurang menjaga sama saja pasti cepet rusak ya solder untuk kaki-kaki konektornya pastikan ya untuk 5 pin konektor penggantinya harus sudah tersolder secara sempurna ya ya seperti ini ya teman-teman ya Alhamdulillah ya hasilnya seperti ini ya dulu waktu saya menggunakan blower untuk memasangnya pasti konektor penggantinya itu pleat-pleot ya jadi meleleh ya ya saya coba untuk melakukan pengecasan dulu ya Alhamdulillah ya berjalan lancar ya Oke teman-teman sekian dulu video dari saya ya semoga bermanfaat ya kalau suka di like monggo enggak juga enggak papa ya kalau tidak suka dislike saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati